selamat menikmati sekarang saya jelaskan dahulu bagaimana awal saya melihat coba kalian perhatikan ini sudah saya kirim di grup sama student-student atau tim saya disini coba kalian perhatikan disini sudah saya kirim coba pertama saya jelaskan tadi kan kita telah melihat ada peluang sell di GBP USD pada hari ini tanggal 25 Juli 2022 saya mendapatkan setup sale setup buy maksud saya setup buy ini saya menjelaskan dengan kalian bagaimana saya menari dengan market dengan konsep ataupun kepahaman SOP yang saya ajarkan dengan kalian ini inilah kelebihan kalau kalian mau backtest saya bisa seperti ini karena saya backtest dengan SOP ini melihat semuanya jadi alasannya itu tadi karena kita ada setup sell di atas yang untuk kita tunggu ketika saya turun di M1 disini ada peluang saya untuk menari di market nah pertama disini saya buat buy limit kalian nampak untuk TP itu jangan kalian khawatirkan TP itu adalah TP dari sell limit yang saya buat di atas untuk setup sell kita nanti jadi jangan fokus pada take profit yang kalian nampak disitu nah fokus pada buy limit yang saya buat itu alasannya saya tengok ke kiri alasannya adalah disini coba kalian lihat ada imbalance ya kan ada kenaikan ada kenaikan terus higher rate ketika market di tempat saya buat buy limit tadi itu dia respon ke bawah nah ada imbalance dan ada demand zone ataupun OB saya langsung PO disitu karena ada ini nih FTR yang saya jelaskan kemarin ataupun liquidity yang kita katakan ini oke saya buat PO di atas demand ini tadi buy limit 0,5 lot sell saya di bawah sini karena berpeluang dia nanti seandainya dia mau naik buat jemput liquidity ini ya ini sama ini baru dia naik makanya saya letakkan sell saya disini sementara oke kita lanjut nah disini coba kalian perhatikan pertama saya melihat disini ada shadow ini liquidity nanti nih pasti dia akan dijemput awalnya ketika dia masuk sini buy saya itu belum dijemput buy limit tadi tuh dikarenakan karena spread nah ketika dia naik saya masih menunggu saya berpikir liquidity ini ya liquidity ini akan dijemput nantinya oleh candlestick yang ini nah dijemput barulah kena buy limit saya itu tadi jalan dia SL saya masih tetap di yang pertama tadi ya setelah dia naik saya perhatikan terus saya pantau terus karena saya mau menari di market di M1 naik dia turun lagi dia buat liquidity lagi disini equal loss nampak support support yang sama rata ketika itu dia naik turun lagi dia ambil ini nampak dia mengambil ini untuk mengambil liquidity ini tadi ini liquidity yang diambil equal loss inilah alasan ini turun ke sini nah ketika dia naik terbentuklah BMS buy coba kalian perhatikan dan saya tandakan juga disitu ada FDZ untuk kita entry terkonfirmasi jadi kesimpulannya disini adalah buy limit saya tadi itu adalah entry risk ataupun entry yang pertama yaitu risk entry oke kalau kalian mau entry yang konfirmasinya ketika terbentuk BMS ini ya BMS ini karena ini ada OB inilah tempat kalian entry konfirmasi ataupun entry 2 nya kalau disini tadi yang saya PO disini adalah entry risk entry oke sekarang kita lanjut nah disini sudah saya gambarkan adanya BMS buy ya kan alasannya BMS buy disitu karena ada liquidity yang diambil disini oleh candlestick ini terbentuk struktur higher high ataupun BMS ya kan nah langsung saya tandakan ini tadi ada press supply zone untuk menjadi area tipi saya ataupun maksimal disini di area liquidity yang diatas resistance yang diatas nah dan SL saya ketika terbentuk BMS buy ini tadi SL saya langsung saya pindahkan ke sini nampak ke sini saya pindahkan di bawah demand itu tadi nah kita lanjut coba kalian perhatikan ini gambarnya yang saya tandakan tadi itu line warna biru horizontalnya warna biru itu height dari candlestick OB tadi itu ataupun demand itu nampak SL saya sudah saya pindahkan sekarang disini bukan disini lagi SL saya karena telah ada BMS tadi di sebelah kanan ini tadi nampak dia naik kalau kalian ambil entry konfirmasi disini tadi ketika dia retest ke OB ini tentu ini entry 2 tapi saya gak ngambil lagi karena saya tahu saya scalping disini saya gak mau serakah disini money management saya tentukan disini karena saya sudah dapat entry di risk entry tadi entry yang pertama berarti saya tidak mau entry lagi itu yang saya putuskan terlebih coba kalian perhatikan load saya hanya 0,5 karena saya tahu ini saya menari di market di M1 bahkan saya tidak berdasarkan arah yang saya cari di beli dulu arahnya baru saya jumpa disini saya hanya berdasarkan ada OB imbalance tadi ketika dia di respon tadi sebelah kiri sini ketika dia respon terbentuk ini BMS disitulah baru saya lega bahwasannya OB tadi itu berguna ketika adanya liquidity dan BMS terbentuk dan ada OB demand untuk entrynya oke entry konfirmasinya disini ataupun entry 2 nah sekarang kita lanjut coba kalian perhatikan saya langsung letak tepi disini take profit disini kenapa saya letak disini karena saya rasa SL saya sudah saya geser SL plus saya amannya saya dapat disini kalau pun dia dapat sampai kesini nantinya ya gak masalah rezeki saya sudah dapat disini oke karena ada press supply meskipun tidak ada imbalance disana meskipun imbalance hanya ada disini ya kan imbalance disini karena ini supply press engulfing dengan 2 batang 1 batang oke saya ambil saja yang minimal TP saya disana nampak kalian yang jelas kalian tengok jarak range dia reward yang saya dapatkan dari saya entry sama dengan SL saya pertama tadi disini yang kedua saya letak disini besar kan rasianya makanya saya confident disitu tetap dengan SOP nampak kita geser nih akhirnya TP saya dijemput tadi saya profit 45 USD dipotong komisi dari setiap entry itu dikurang itu sisanya 43 USD coba perhatikan malahan dia melebihi area TP yang saya buat tadi dijemput dia TP kita disini juga liquidity ini yang dia jemput tujuannya kemana pasti dia naik nanti cari ambil setup kita yang saya lukiskan yang saya kirim tadi di group untuk hari ini setup selnya nanti bayangkan saya bisa menari di market seperti ini karena saya banyak backtest kalau kalian malas backtest kalian tidak akan bisa menari seperti ini oke paham coba kalian perhatikan nanti video ini saya rekam yang saya rekam ini saya kirim dengan kalian untuk kalian ambil pembelajaran juga oke coba kita lihat nampak naik dia kan malahan lebih jauh kalau seandainya saya buat tadi TP sampai sini atau sampai sini 80% saja dan saya hold 20% apa yang terjadi banyak kan profitnya tapi saya tidak mau serakah tadi karena saya punya SOP TP wajib TP pasti di kawasan sini sama sini sudah saya ambil segitu saja oke inilah melatih keserakaan kita tadi bahkan load pun saya tidak buat load besar load saya 0,5 saja kita harus sesuaikan dengan modal kita tadi oke saya rasa itu saja semoga ini bisa membantu kalian semakin memahami apa bagaimana caranya boss efek menari dengan market hanya dengan M1 saja oke kalian akan bisa lakukan seperti ini nanti ketika kalian banyak backtest ingat itu backtest dengan SOP ini banyakkan melukis banyak melihat market intinya pahami bagaimana liquidity itu bekerja ketika liquidity terbentuk dan dijemput oleh price dan berjalan dia membuat arah contohnya disini tadi lagi inilah entry kalau saya tidak entry disini tadi mungkin disini saya bisa entry 1 atau 2 load SL saya hanya disini reward saya kesini bayangkan tapi karena saya ada terlanjur ambil entry yang risk entry tadi saya tidak memaksakan lagi nampak yang pertama perlu kalian kalkulasikan adalah risiko dulu jangan kalian bayangkan profitnya dulu karena kita disini bermain dengan risiko bagaimana kita memanajemen risiko yang ada itu yang perlu kalian pahami dulu intinya backtest 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 dengan banyak backtest itulah guru terhebat kalian untuk bisa menari di market malas kalian backtest jangan salahkan saya lagi saya sudah bukakan semua rahasia trading saya dengan kalian saya sudah tunjukkan jalan semua kembali kepada kalian oke saya rasa itu saja saya tutup wabillahi tepi ayodaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dikatakan 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 Terima kasih.